Intro Balik lagi di Elita Dian Youtube Channel Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Elita Dian Dan ibu aku disini Ibu Lily Jadi hari ini kita akan bikin konektor masker dari Rajuk Ya teman-teman Jadi ntar kita akan diajarin sama ibu aku Nah ini aku coba ambil dulu konektor yang mau kita buat seperti ini ya Ini nanti kita akan recreate konektor ini Jadi konektor masker yang aku pake ini yang aku bawa sekarang Ini konektor masker bikinan ibu aku Teman-teman kalau mau beli silahkan aja cek instagramnya masker Elita Ini nih tuh ya kan ini brand aku Kedua sama ibu aku Jadi kalau yang konektor masker yang rajut yang bikin tuh ibuku Kalau konektor masker talikur aku yang bikin Jadi kita punya tugas masing-masing Soalnya aku gak bisa rajut Jadi aku sekarang lagi belajar Sama ibuku untuk bikin konektor masker seperti ini Nah bahan-bahan yang sudah aku siapin Ini sudah ada benang Benang poli cherry warna hijau kuning Terus ada gunting Ada juga hak pen Ini hak pen Dua Aku satu ibu satu Terus ada jarum Ini jarum yang ukuran besar Seperti ini ya teman-teman Soalnya benangnya juga besar Terus ada juga Kancing Ini aku pakai kancing batok Kayak gini nih Sebentar ya Aku coba lihatkan Salah Salah dua lah Salah dua kayak gini nih Tuh ya Ntar aku masukkan lagi Terus juga ada isolasi bening Ini Ntar buat Bantu Masukkan benang ke jarum Biar lebih cepat aja Lebih gampang ya Oke ini sekarang Mau aku pinggirin dulu Karena masih belum dipakai Biar gak Nyempit-nyempitin ya Oke ibu Sekarang kita mulai dari mana bu Bikin rantai Oh kita bikin rantai Ibuku pakai benang hijau Aku benang kuning Nah ntar Uuu udah dilepas Gak apa deh Nah ini nih Merek Benang yang kita pakai Polycherry Nah mereknya tuh kayaknya gini ya bu ya Gak tau deh yang mana Ini nama jenisnya Tono merek ini ya Polycherry itu bu Merek Pokoknya inilah Benang yang kita pakai Nah ini Keterangannya 100% Polyester Gramnya 100 gram 250 Eh 200 Ya betul 255 meter 255 meter Nah ini Tuh ya kan Seperti ini Nah Udah Kita simpan Udah sekarang kita mulai dari mana bu Buat rantai Buat rantai Sebentar ya Kita ambil Benangnya Ini Kebalik Gak benar Nah Seperti ini Sampai buat simpul Buat simpul Alhamdulillah Lu bisa Nah Ini Ternyata Oh ini tekniknya beda sama yang kemarin ya Oh dipantikan Langsung Gimana Buat rantai dulu Ternyata Oh ini aku udah ses Dua Nah ini Betul 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 Tuti kenapa kau suruh lepas Suruh marir Aku jadi Tidak paham Lelah Kedua kali Jadi salah Bentar ya teman-teman Nah Sudah Perantai tujuh Perantai tujuh Ini aja kita hitung Satu Satu Buat gini sepul Ya Kita tarik Kita lepas aja Dilepas Pada gini Oh Ya 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 Jadi begini teman-teman Terus kita buat Ini satu bu ya Aku buat tujuh Sebentar kita taruh sini contohnya Nanti jadinya gini Goalsnya seperti inilah Nah Jadi satu Ini satu ya Satu Ini bagasan lah Gak kelihatan Nah Pokoknya sampai tujuh Dua 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 Hai tujuh ini 7-7 lebih lantai lagi satu anda lagi satu terus kamu masukkan ini ini bener-bener betul buat single-crossing ini pecah mana udah sih jadi masuk belum 1234567 ini sudah belum ya 1234456 sudah aku 787 terus tambah satu lantai-lantai sini yang ini kan bukannya kemasukan yang kamu lewati yang kamu membuat rantai lagi dimasukkan disini di rantai yang nomor 2 oh sini tuh dua sebelahnya 12 iya ini bener kan iya ini kan kamu tasnya nampak satu kan terus di loncatin masukkan lantai yang ke tujuh lantai yang ke tujuh tadi masukkan buat single-crossing nah gini kayak gini ya bener-bener betul ke satu tarik panjang pendeklah single-crossing ini ke panjang ke satu tarik panjang pendeklah segitu terus masuk ambil lagi di keluar kami nah jadi jadi setiap lubang ini kamu ini ke bulu kamu taris halnya ini dilepas lagi gak apa-apa saya belajar ini tiap lubang kamu isi satu-satu yang lubang yang sebelahnya ke empat diisi dua ini dia buknik ini satu-satu sebelahnya disilah sebelahnya itu yang bolong ini iya ini yang lubang bukan ini sebelahnya karena kita lebar ini bikin satu rantai dulu enggak usah langsung-langsung dimasukin oh iya sentuh crossing langsung masuk ini ya sebelahnya sebelahnya itu ini bukan Hai kamu kamu iya tak berpengarik lepas aja udah sama segini ini 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 nah ambil Hai isi tiga kali tersebut nah mengisi lagi sebelahnya satu sebelahnya lagi loncat tiap lubang diisi satu-satu lihat lubang tangan aku kaku banget ya ini kan sudah dua satu ini tadi yang mana ya ini yang ini Terimakannya ya Hai soalnya kamu tarik lebar kamu tarik Memerlewas meluang buangnya Nah dan tiga ya 3 kali nesupanya sebelahnya sebelum-sempat di situ2 belum nah ambil untuk tiga kali kan udah ini yang keempat ini diisi dua satu lubang isi dua tuh gimana maksudnya satu lubang ini kan pindah lubang ini ya itu nanti kamu isi dua ambil Hai keluarkan ambil ini keluarkan Oh maksudnya diisi lagi tempat yang sama-sama diisi dua tempat yang sama itu ini yang tadi itu ini yang kami isi tadi si dua terus lubang selanjutnya kan ada sisa tiga satu-satu-satu diisi semua kayaknya yang motif ini agak lebih gampang sedikit ya kan cuma single crossing to kalau yang kemarin tuh lebih susah yang pasti udah kan ini episode ya Oke nah tadi setelah satu-satu diisi dua eh tiga tiga rante Oh yang rante agak sana tiga single crossing terus yang keempat keempat diisi single crossing tapi dua nah setelah itu apa yang sisanya kan ketika alami diisi satu-satu Oh berarti ini jajinya nah seperti ini teman-teman ada jadinya kayaknya kalau aku terus sini ntar kelamaan ya teman-teman jadi kita langsung pakai eh tangan ibuku aja jadi punya ibuku jadi itu tadi kan tiga rante si single crossing tiga lubang single crossing terus crochet terus yang keempat diisi satu-satu diisi satu seperti yang pertama ya Bu sini buat rantai tiga balik putar balik putar balik Hai terus dimasukkan yang sini lantai ini tapi diambil yang di belakang depannya ambil belakangnya ini satu-satu diisi single crossing nah terus ini lagi sampai tiga kali tiga lubang yang biasa yang kita kali itu yang keempat diisi dua lupa dua single crossing Oh seperti yang tadi berarti yang balik lagi ini udah diulang-ulang terus terus sampai selesai sama berarti konsepnya itu tiga tiga dua tiga dua tiga 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 itu diisi satu-satu yang tengah-tengah itu diisi dua sisanya diisi satu terus mau naik setiap naik naik buat buat rante tiga saya tuh tinggal diulang lagi ya Bu ya dengan pola yang sama ntar tuh seperti ini ini kan ujung ini kan sudah tiga 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 untuk lengkungnya ini untuk lengkungnya ini tuh lantai tiga nah rante tiga di balik lagi diisi lagi ke sini lagi isi lagi kan bentuk kayak garis gini ibu ya itu seperti yang tadi seperti yang di awal ya Bu ya kembali lagi jadinya ntar beli aku nah seperti ini terus pulak balik udah di terus aja tiga lagi tiga lagi yang keempat isi dua dua udah berulang-ulang ntar beli aku terus sampai sampai selesai selesai tapi ini jangan lupa awalnya memang di sisakan untuk benang segini kancing pokoknya beberapa senti lah untuk nanti masukkan ke kancingnya ya Nah ini nih kalau yang kuning ini pakai kancing butoh tapi nanti kita rencananya pakai kancing batok banyak kancing batok kan kayaknya stoknya masih lebih banyak ya daripada kancing butoh kancing butoh ini sudah banyak di toko-toko yang udah pada habis ya Bu ya kita aja sudah tinggal nyisa tinggal punya sisa aja nggak bisa di lagi Bu ya karena di toko-toko pada habis nah dan kebetulan kita juga yang warna ini ini memang nggak punya kancing butohnya jadi solusinya buat temen-temen yang kesusahannya di kancing butoh tinggal cari aja pakai kancing batok karena kancing batok ini tuh netral banget Bu ya warnanya nah jadi semua warna masuk jadi kita bisa beli satu pak gini untuk beberapa konektor dan memang kalau beli kancing satu pagi itu jauh lebih hemat ya Bu ya daripada bijian kalau per biji gitu jatuhnya lebih mahal jadi buat temen-temen yang mungkin pingin bisnis konektor masker rajut kalian beli aja yang satu pak begini ini harganya satu pagi ini berapa ya Bu rupa sekitar 20-an 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 ya Bu ya kita 20.000 something gitulah kalau nggak salah ya Bu ya Iya dan itu udah dapat banyak sekitar 100 spesies ya Bu ya Nah itu kan jauh lebih hemat nah ini udah aku siapin dua kancing butoh cuman eh kacing butoh kancing batok cuman kaging batok ini setiap kancingnya tuh beda-beda banget motifnya ya jadi bener-bener kayak berasa limited edition ya nih lihat aja temen-temen motifnya tuh bener-bener beda-beda jadi ada yang warnanya tekat ada yang warnanya muda nih corak motifnya tuh bener-bener beda-beda nih lihat jadi serunya sih disitu nah ini dia terlihat kan beda-beda banget dan ini tuh menurut aku cocok banget sih buat konektor rajut karakternya dapat banget gitu ya kayak lebih natural gitu nah begini deh aku tiba nggak sini nggak kelihatan nah kalau aku tinggal nemenin ibuku bikin